karena bodinya sering penyok sobat umpung yang punya nya lagi main di hutan ya kan masih liputan di Iox Pala Pagar Alam Lampung ya kan masih beberapa hari lagi One Aventure mau intip mobilnya ya kan artis Instagram hahaha siapa yang gak kenal sama Lani, Lani Sibau ini dia satu selamat pagi sobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera buat sobat warahmatullahi wabarakatuh keluarga ya salam wabarakatuh sobat sobat pagi hari ini warahmatullahi wabarakatuh berada di Subang nih sobat baru dateng di Subang ya kan rencananya mau beropet salah satu bengkel sesanapan juga pakai nasi liwut sobat nasi liwut ayam goreng kemudian ngopi ya ngopi juga kebetulan dua hari lagi menjelang untuk ke jurnas indonesian of food federation nasional championship round 2 yang berada di Tegal Jawa Tengah sobat dan bengkel ini juga lagi sibuk-sibuknya nyiapin untuk persiapan ke jurnas sobat jadi sibuknya kaya mana kita gerobok bengkelnya pagi hari ini yaitu di Subang tempat berada di jalan Kapten Firtendian sobat jalan Kapten Firtendian di Subang sobat jadi udah tau ya sobat bengkel siapa yang bakal warnaventur gerobok hari ini sobat ya kan jadi seru-seru ikutin keseruhan warnaventur hari ini sampai dengan besok persiapan mereka untuk menuju ke Tegal sobat jadi ada juga mobil yang bakal warnaventur berikut sih buat sobat semuanya yang owner-nya ini baru aja offloader ini baru aja upgrade naik kelas untuk di kelas yang lebih tinggi tentunya sobat jadi bengkel ini selain modifikasi ya terus 4x4 upload custom juga kemudian spare part juga kemudian jual-jual spare part untuk offload kemudian juga ada beberapa part-part use yang second ya kan yang tentunya jadi barang buruan para offloader kalau mau nyari garden-garden kemudian nyari blok mesin kemudian nyari part-part yang memang khusus gimni atau khusus hardtop bisa di sini juga sobat bisa di sini ya gitu ya pagi hari ini ikutin terus channel youtube warnaventur tetep aventur jangan di atur ya sobat saat ini sudah di jalan nih sobat name banget di jalannya jadi bengkelnya ada di depan di depan bengkelnya untuk nyebrangnya hati-hati ya name banget kita coba nyebrangnya kita coba nyebrangnya ya kan jadi kita bakal grepetnya bengkel ya kan jadi lagi pada sibuk ngapain ya kan temen-temen di sini ya kan ada gak yang mandriknya ya kira-kira ya ada gak sebuah belom udah temu om hendrik jadi tempat di tempat temuan avendur adalah mobil yang akan digunakan om hendrik baru naik kelas sobat ya kan jadi pake kesenangan itu ls 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 doang lsg lsg yang penasaran sama aksinya om hendrik ya kan biasanya pake kelas di under g2 sekarang naik kelas di ffa kita temukan om hendrik ya di dalem ya sebelum kita intip mobilnya lebih jauh ayo kang ayo alhamdulillah sobat sudah berada tepat di depan bengkel HL6 motorsport ya dimana banyak mobil-mobil off-road dibangun disini selain custom spare part juga disini modifikasi juga biar kan tidak mungkin independ with nah THAT'S TORRECT MUH KESH 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 MAKER Assalamualaikum Asik Om Henrik Akhirnya Ketemu di Singasana Siap Di rompok Salam Tunggu Tunggu Salam Tunggu Om Henrik Alhamdulillah Akhirnya kita ketemu di Singasana Alhamdulillah Om Henrik dari Ski Lihat persiapan HRX Motosport untuk kejunah Sejauh FNC kedua Nih di Tegal ya kan Om Henrik mau grebek bengkelnya Kesiapan apa aja sebelum Yang baru aja naik kelas Udah-udah bisa bawa mobilnya Sebelum kita tanya-tanya Om Henrik Om Henrik One Aventure bakal terlihat salah satu Banyak mobil di sini Yang mungkin sobat semuanya kenal Kita indip satu persatu Ya kan Ya Om Henrik ya Izin ya Izin ya Mau keliling Ya Mau keliling ya Kita keliling Kayaknya sih ada beberapa mobil Yang One Aventure kenal nih Kita lihat dari depan dulu Sebelum ke mobil yang Menrik Itu belakangan Ya kan mobil yang disini Yuk Paling depan sobat Ini lagi persiapan juga Untuk EFNC ya kan Ini ya Ini punya siapa nih kan Jelasin kan Punya bagus dari Solo ya Terima buat besok NC NC ya kan Jadi pakai turun di kelas apa nih kan Ini G1 Ini G1 Mesinnya Mesinnya Ini saya siap Itu yaris Yaris ya kan Tuh Kang Ayo siap Nah Ada Jimmy sobat Jimmy Long Ada yang tau Punya siapa Mumpung orangnya yang punyanya lagi jauh Ya kan Lagi ngeliput di IOX Pala Pagar Alam Lampung sobat Jauh-jauh Kang Jo Izin Mau One Aventure Ubek-ubek nih mobil ya Kang Jo Kang Jo Kang Henrik Kenapa nih mobil Ini Apa Lagi di operasi Operasi Lagi operasinya Agak banyak Operasinya Operasinya agak banyak Berarti Udah mau ini ya Apa namanya Total ya Total Kaki-kaki tentunya Mau tau mesinnya Yuk Kita lihat mesinnya Nah Sobat Mumpung yang punyanya lagi Main di hutan Ya kan Masih liputan di IOX Pala Pagar Alam Lampung Ya kan Masih beberapa hari lagi One Aventure mau intip mobilnya Ya kan Jimmy Ya kan Om Jadi punya Kang Jo Kang Jo izin ya Kang Jo izin ya Mau lihat mobilnya ya Intip ya Ternyata mesinnya sudah modifikasi Sobat Sudah ganti 1600 cc Pakai punya APV ya Betul Ya APV ya Pakai punya APV sobat Hmm Kalau untuk kaki-kaki kan Kaki-kaki pakai Jimmy bonggol besar Bonggol besar ya Iya bonggol besar Bonggol besar ya Yang sungguh lebar Yang sungguh lebar Yang sungguh lebar sobat Ya Kayaknya Kang Jo mau masuk ke track nih Iya kan Masuk track Iya kan Kalau untuk baterainya sudah dua Baterai sudah dua Pakai winds electric juga 8274 Iya kan Mantep Paling tinggal tambahannya apa ini Kang Roll kick lah ya Roll kick Kayaknya udah ada Oh udah Dicopot Oh dicopot Oh iya Sudah pasang Hmm Apa ikannya lumayan upgrade-nya Apa jenis Kang Kemarin disini Kaki-kaki dibikin Perkewong Oh perkewong Digaling depan belakang Depan belakang Digaling Ganti gardan Perkabelan Dan ulang aja Kabel wearing Mesin sama wearing Body Laring body Jadi Sobat Win juga win Oh ini Ini hati baru Oh ini baru pasang nih Be Kang Jo Pakai yang Berdiri Iya kan Mau turun extreme nih Kayak ini Jadi selain modifikasi Iya kan Ganti part juga Jadi bawa aja mobil Sobat kesini Udah ada semua Iya kan Tinggal mau ganti kaki-kakinya Garnanya mau pake apa Mau pake Toyota Iya kan Iya kan Apa lagi gang Toyota Mau pake Prado Mau pake Prado FJ, PX Hartog, PX Banyak Iya kan Dan One Aventure bakal kasih liat Gudangnya Part Part Second ya kan Part-part ya Iya Part-part yang memang Masih kualitasnya baik Sobat Jadi gardan Blok mesin Apa Biring-biring Asroda Cakram Sobat yang memang butuh Cari Yang Sedia Yang used Atau bekas terpakai Partnya ada Sobat Nanti One Aventure bakal kasih liat Untuk sobat semuanya Tempatnya Gudangnya Sobat Keren Kang Kita lanjut Lihat lagi Kang Sekarang Warnaventure udah tau nih Mobil Kang Joe Pake mesinnya apa Jadi kalo udah Keliatan sakti Ya wajar Mesinnya udah ganti Ayo Prud Kang Indik Jangan nyumput Tuh Kang Nyumput terus Ini Lihatin lagi aku Iya lah Gak apa-apa Kang Keliling lagi Kita ke belakang Ya Lihat mobil Ada mobil Siapa lagi Ayo Kang Ayo Kang Kang Indik Nganter Tur Tur ke bengkelnya Jadi Nah Ini Adalah mobilnya Om Kiki Tedong Tor aja Sobat ya Jadi kalo Setiap penonton Channel Youtube Omen Aventure Udah Sering masuk nih Video nih Mobil Ya kan Om Kiki Lagi prepare Jadi Om Indik Persiapan apa Jadi mobil Om Kiki Jadi bakal turun juga nih Ya Turun juga Di kelas G3 G3 Ya Mesinnya Seroki Sobat Sudah pakai Coil over juga Ini mobil Om Kiki Om Kiki Lanjut Kang Ini lagi membangun juga nih Sobat Kang Jadi Kalo misalkan Sobat semuanya Mau datang kesini Ngebangun Mobil tubular yang begini Speknya Kang Butuh berapa lama sih Kang? Sebenernya Kalo dikerjain 4 orang 3 orang Mista 3 bulan ya 3 bulan ya Kang? Ya Kalo kita kan bengkel Ada konsumen yang sedikit Temen Dikerjain gak enak Jadi kita targetin Dari 0 4 bulan Sampai 5 bulan 4 bulan Sampai 5 bulan Itu udah kepotong-potong Ada kerjaan dikit-dikit Cuman Asal spare part Udah komplit aja Sper part komplit Gak ada yang harus dibeli lagi Udah komplit Segitu waktunya Kang kalo untuk anggaran Kang Hire Kang? Anggaran Macem-macem ya Macem-macem ya Kang? Macem-macem lah ya Beda dari spare part Tergantung pilihan Si Sobat semuanya Maunya pake apa? Pipanya juga Ini pake pipa apa nih Kang? Pipa seamless Simless ya Kang ya Jadi memang Kekuatan Sobat udah pasti Terjamin lah Terjamin safety-nya udah pasti Jungkir balik Amit-amit Sobat Amit-amit Ya kan? Jadi ini Pake mesin apa nih Kang? Dibangun Kang K24 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 Sobat Plus G2 Plus G2 Bangun semua Dipubishi Oke Nah Sobat Di depan kita Ada mobil Salah satu Idola juga nih Artis Instagram Siapa yang gak kenal sama Lani Lani si Baong Ya kan? Jadi mobilnya Ada di bengkel HLX Motorsport Untuk dimodifikasi Dikustom juga Tambah apa nih Kang? Roll kick ya Kang? Roll kick Permaikan PTO Kaki-kaki juga Kaki-kaki juga Karena si Lani Baong ini Senengnya Nyenggol-nyenggol pohon Ya kan? Makanya ditambah pengaman Sobat Di sampingnya Bro Ijin ya Ijin ya Ijin melihat Di Ubek-ubek nih mobilnya Jadi lagi persiapan juga Punya Si Jeremy Hartono Ya kan? Untuk main off-road Sobat Jadi ditambah pengaman lah ya Roll kick tambahan di sini Karena bodinya sering penyok Sobat Tengar Tengar Mainnya terlalu sadis Tengar pokoknya Apa yang gak ditabrak Pokoknya gila Mesin dengan mesin Cherokee Sobat Udah pastinya Kenceng abis Kita tinggalin punya Om Jeremy Kita lihat lagi yang lain Jadi Mau ngebobut juga ada nih Kang ya Ngebobut sebelah sana Assalamualaikum Jadi Kalau disini Kalau ada tamu Atau temen-temen yang Mau dateng Atau ngelihat Pat-pat apa aja Yang ada disini Silahkan Jadi tinggal pilih aja Itu ada beberapa Pialah Ya kan Hasil dari kejuaraan Nasional Ya kan Baik di IMI Maupun IOF Sobat Keren ya Prestasinya Sobat Jadi Ini adalah ruang untuk Ya Ngejamu tamunya Atau temen-temennya Yang hadir ke Fire Egg Motorsport Sobat Ya Banyak Keren 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 Gerbek isi bengkelnya Punya Fire Egg Motorsport Si Mobil-mobil tangguh Untuk off-road Sobat Jadi Ternyata Bengkelnya tidak hanya disini Sobat Ada satu lagi di belakang Sobat Yang finishing Yang finishing Mobil-mobil yang sudah siap Untuk main Ada di belakang Sobat Sama satu lagi Gudang Sperpat Ya kan Sobat semuanya Yang nyari Sperpat apa aja Yang susah Silahkan langsung hubungin Si Om Sperpat yang aneh-aneh Sperpat yang aneh-aneh Gasket Ini kayak jauh Sobat Jalan kaki sih Bisa Motong Jalan kaki Ya kan Hemat tenaga Jangan sampai jalan Alhamdulillah Sudah sampai Sobat Jadi ini Bengkel kedua Fire Egg Motorsport Ya Nggak jauh sih dari Mungkin sekitar Kalau potong garis kompas Satu kilo Nggak sampai Sobat Jadi disini ada Beberapa Mobil yang sudah siap sih Bengkel bersih lah ya Disini ya Nggak berisik Ya kan Kalau disana tadi Gerinda Ngelas Ngebor Disana Jadi kalau disini Tinggal Ngencengin Apa aja Ya kan Nah Sobat Ini ada Mobilnya Yang siap juga Untuk turun di Kejurnas Iofnc Ya Di kelas Under Sobat Miliknya Pagi ACML Sobat Kayaknya kemarin Abis baru Di tes nih Mobil Ini punyanya Om Kevin Ya Om Kevin Siap turun juga Lagi di cek-cek juga Untuk persiapan Ya kan Apalagi Mobil-mobil disini Kita lihat lagi Wah Banyak Sobat Itu ada FJ Ada hardtop Mobil-mobil adventure expedisi Ya Viva Hed E U D FJ 2 sobat jadi di bengkel yang kedua kali ini sih isinya memang mobil-mobil yang sudah siap ya udah siap untuk jalan sudah siap untuk adventure off-road sudah siap untuk kompetisi ini salah satunya ada Vitara juga sobat sudah rigid ya untuk kaki-kakinya juga udah rigid pakai windnya setelah ini warnavain tuh bakal ngajak ke gudang gudang part second sobat jadi ada gardan disitu ada biring-biring ada asroda ya kan siapa tau sobat semuanya berminat ya lagi hunting lagi cari tempat-tempat second ya nanti warnavain tuh rajak ya ke gudangnya selamat menikmati